Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube Arief Rianata Oke teman-teman untuk video kali ini Saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu Peralatan listrik yang sangat sering digunakan Pada industri-industri ya Jadi alat itu adalah kontaktor Atau juga sering disebut sebagai Magnetic kontaktor Jadi cara kerja kontaktor adalah ketika Kontak A1 dan A2 nya dialiri alus listrik Maka akan timbul medan magnet Yang akan menarik kontak-kontak Yang ada di kontaktor tersebut Sebagai contoh adalah kontak normally open Yang semula terbuka maka akan tertutup Dan kontak normally close yang semula tertutup Akan menjadi terbuka Kontaktor memiliki dua bagian Utama yaitu disini ada kontak utama Biasanya tertulis angka 1, 3, dan 5 di inputnya Dan di outputnya tertulis 2, 4, dan 6 Ini adalah kontak utama Yang biasanya langsung terhubung pada rangkaian daya Sedangkan di kontak Bantu disini ada Normally open Dengan ditandai dengan angka 13 dan 14 Ini adalah kontak normally open Dan biasanya di beberapa kontaktor Juga ada kontak bantu normally close Yang biasanya ditandai dengan angka 21 dan 22 Tapi yang kontaktor yang saya ambil contoh ini Hanya terdapat kontak bantu normally open Kemudian bagian yang lain disini ada coil ya Biasanya tertulis A1 dan A2 Ini adalah coil dari kontaktor Jadi pada kontak utama disini Pada inputnya biasanya nanti akan terhubung ke MCB 3 pas Kemudian di outputnya disini Akan terhubung langsung ke motor induksi 3 pas Atau bisa terhubung ke overload dulu Jadi ketika kontaktor itu aktif Atau coil pada kontaktor itu di aliri alus listrik Maka dia akan timbul medan magnet Biasanya ini akan masuk ke dalam seperti ini Nah ini tandanya kontaktor adalah bekerja Ketika kontaktor itu tidak bekerja Atau Ketika coil pada kontaktor tidak di aliri alus listrik Maka untuk L1 dan T1 disini ketika diukur menggunakan Multimeter Maka dia akan terputus ya Tidak tersambung Begitu juga dengan 3 dan 4 5 dan 6 disini akan terputus Dan dinormali open disini juga masih open Karena kontaktor belum bekerja Dan ketika kontaktor itu Bekerja Dan ketika coilnya di aliri dengan arus listrik Maka Di kontak utama disini 1, 3, 5 dan 2, 4, 6 ini akan terhubung Jadi akan mengalirkan alus listrik dari MCB Kontaktor ke Overload Kemudian ke motor induksi 3 pas Untuk lebih jelasnya Saya akan menggambar Kontak-kontak yang ada di Kontaktor Oke disini jadi adalah Gambar kontak-kontak yang ada di Kontaktor Disini ada Coil Yang biasanya Ditandai dengan A1 dan A2 Ini adalah coil Kemudian ada Kontak utama Biasanya ditandai dengan angka Pada inputnya itu 1, 3, 5 dan outputnya 2, 4, 6 Kemudian ada kontak bantu Disini ada Normally open Ditandai dengan angka 12 dan 13 Dan kontak Normally close Ditandai dengan angka 21 dan 22 Jadi simpelnya itu teman-teman Secara kerjanya itu ketika A1 dan A2 ini Dialiri dengan arus listrik Maka akan timbul Medan magnet ya Dan kemudian akan menarik Kontak-kontak yang ada di Kontaktor Jadi ketika A1 dan A2 ini Dialiri arus listrik Maka akan timbul Medan magnet Kemudian akan menarik Kontak-kontak yang ada di kontaktor Yang semula Yang semula disini Terbuka Kemudian akan tertutup Dan disini yang Ter Tutup Akan terbuka Dan di kontak utamanya Juga yang semula Terbuka semua Maka akan tertutup Oke teman-teman Mungkin seperti itu ya Untuk penjelasan tentang Apa itu kontaktor Atau Magnetic Kontaktor Dan menurut teman-teman Jika Apa yang saya jelaskan ini Masih ada yang kurang Teman-teman bisa Komen di kolom komentar ya Disini kita Saling belajar Dan saling sharing Terima kasih Sudah menonton video kali ini Semoga bisa Bermanfaat Assalamualaikum